Halo guys, selamat datang di channel aku, presentasi sejarah Chandra. Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Dan kali ini aku akan memberikan kalian berpasaran dan rekomendasi tentang buku sejarah yang bagus. Dan buku ini juga cocok untuk bagi kalian yang baru pertama kali ingin mempelajari ilmu sejarah. Tapi sebelum aku membahas lebih lanjut, klik subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru aku. Dan semoga lebih berkembang. Buku sejarah yang bagus adalah buku sejarah yang tidak membuat si pembaca itu mengantuk guys. Bisa dikatakan bosan, karena kalau mereka sudah bosan, mereka akan mengantuk dan kemudian tertidur. Lalu, buku sejarah apa yang bagus dan tidak membuat si pembaca itu bosan, kemudian mengantuk? Lalu apa ciri-cirinya yang buku sejarah itu yang bagus? Ini jawabannya. Buku sejarah yang bagus Kalau menurut aku guys, buku sejarah yang bagus itu buku yang memiliki gambar atau image. Itu yang pertama. Buku sejarah biasanya juga menampilkan beberapa bukti gambar-gambar yang bisa berupa foto sejarah, bisa berupa ilustrasi, dan juga bisa berupa litografi atau lukisan. Dan gambar-gambar ini sangat penting guys, karena mereka adalah salah satu evidensi atau bukti sejarah di dalam penulisan sejarah. Eksistensi gambar atau image dalam buku sejarah bagi saya sendiri itu tidak hanya sebagai bukti, tetapi juga sebagai penjelas atau mempelengkap dalam hasil penelitian sejarah. Saya biasanya akan semangat membaca buku sejarah itu kalau buku sejarah tersebut itu memiliki gambar atau ilustrasi. Dan saran saya itu biasanya buku sejarah yang bagus, yaitu buku yang memiliki gambar itu, yaitu sekitar 50-60% memiliki gambar. Kedua adalah tidak memiliki tulisan yang begitu banyak atau terlalu mendominasi di dalam buku tersebut. Buku sejarah yang bagus ya kalau menurut saya, buku sejarah yang bagus dan tidak membuat orang itu cepat mengantuk dan tidak cepat bosan adalah buku sejarah yang tidak memiliki banyak tulisan. Karena kalau misalnya buku sejarah itu banyak sekali tulisan ya, banyak sekali tulisan di dalamnya dan tidak ada satupun gambar atau foto-foto ilustrasi itu bagi saya itu seperti novel atau kamus. Isinya itu tidak terlalu banyak bahasa-bahasa intelektual atau bahasa-bahasa akademisi. Karena sebagian orang itu tidak memahami dari istilah-istilah tersebut. Khususnya adalah masyarakat awam. Jadi, buku sejarah yang bagus pada bagian ini adalah buku sejarah yang isinya adalah rata-rata, mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jika buku sejarah itu juga memiliki istilah-istilah intelektual atau bahasa akademisi yang juga lumayan banyak, tetapi jika itu ada pengertiannya juga ya penambahan eksplanasi dari istilah-istilah tersebut, itu jauh akan pasti lebih bagus. Halo guys, ini adalah salah satu buku sejarah yang saya tunjukkan. Dan buku ini telah memenuhi syarat yang bagi saya tidak membuat pembaca itu mengantuk dan bosan. Ya, ini saya buka. Nah, di sini ada salah satu tokoh, Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ada gambarnya guys. Tuh, ini ada ilustrasi kota Mekah ya. Ada foto Mekah ya. Nah, kemudian ini tokoh kedua adalah Isaac Newton. Ada gambarnya. Tulisannya juga lumayan banyak ya. Lumayan banyak, tetapi gambar juga banyak guys. Kalau saya lakukan seperti ini, banyak sekali gambar di dalam buku sejarah ini guys. Tuh, banyak sekali gambar. Banyak sekali ilustrasinya seperti itu. Tulisan juga tidak terlalu banyak ya. Dan juga ada bahasa-bahasanya ilmiah-ilmiah ya. Ya, pokoknya itu guys. Intinya adalah yang paling utama itu, paling banyak 60% gambarnya ada ilustrasi atau gambarnya. Kemudian penulisan deskriptifnya juga tidak terlalu banyak ya. Jadi, mungkin lebih karena umum. Nah, sekarang kalian sudah mengertikan ciri-ciri buku sejarah yang tidak membuat kalian bosan, kemudian mengantuk, hingga akhirnya tertidur. Nah, dengan ciri-ciri seperti itu, insya Allah kalian tidak akan mengantuk. Dan bahkan, kalian akan membaca buku itu terus dan lebih dalam. Jika kalian ingin membaca buku sejarah, ingin membelinya ya, itu kalian harus cek dulu. Apakah sesuai dengan tiga ciri tersebut? Nah, jika sesuai, belilah dan bacalah. Dan insya Allah kalian pasti akan, apa ya, lebih cepat memahami buku sejarah tersebut. Dan juga, unsur-unsur sejarah yang ada di dalamnya. Terima kasih telah menonton!